Bejak teh, bungkusih, rendam di bungkusih Iming-iming saja Nandelan siramah Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Arsi Channel Aku ini lagi masak-masak ya teman-teman di rumah teman aku Karena teman aku itu berdua saja sama neneknya Jadi kita bisa bebas masak-masak untuk bekal liburan Dan ini yang lagi ngorong ikan, susi si milik kita Gelingan neneknya kita bangen, seneng pisang nonton kini sus Kan busan di warai wang Hongkong Lagi main di rumahnya teman nih Oh tempat sembahyangannya ini kamer Iya, ini kamer Ini kameranya Jadi nyember pakaiannya ini toilet, nenek Hah? Nyember pakaiannya ini toilet tuh Iya, toilet bakal panas ya ini Mereka mangkupelan tuh Panas loh turannya tulah tidur Iya panas loh keprepian sus Makan mana nih gunung Vue-nya laut guys Bapak, kanan apapun ton, kanan apapun? Gila ini kurubuman dia bergerak Kira ini, kanan apapun, kanan apapun? Sip pula-nya ok? Sip pula-nya ok? Sip pula-nya obama-nya bakal putainnya di rumah? Tidak apaan? Terima kasih, kanan buah-nya bakalipun? Terima kasih telah menonton! 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 kan gak libur, jadi kita tuh cuman bertiga aja kalau ibu ikutan gak jadi tuh tapi tetep gak dateng gitu, loh kalau ibu dari awal bilang gak jadi kan ya kita gak usah belanja banyak-banyak cuman bertiga doang loh jadi yang tadinya rencananya masak di gunung udah emosi doang, udah emosi duluan, udah bete duluan udah bad mood gitu, akhirnya masak-masaknya di rumahnya jana terus akhirnya makannya di taman sini padahal tadinya rencananya tuh mau naik gunung ya terus kan jadi patungannya gedean kan, 80-an per orang terus ya makanya kayak gini karena aku belikan aja cuman dua karena aku pikirkan untuk daging-daging udah ada dari ibu gitu, si rendang, si bebek ungkep yang dia upload dari jauh-jauh hari katanya udah mateng gitu ya makanya aku bilang cuman iming-iming doang ya bukan aku ngarepin lagi-lagi ya maksudnya bikin rencananya semuanya bubar total bikin orang bad mood, kesel gitu karena mulutnya tuh gak bisa dipegang, dia yang menghindari arisan terus menghitung, mengkambing hitamkan aku seakan-akan tuh ibu gak jadi tuh karena aku yang salah gitu aku yang gak bisa menghargai perasaan ibu pokoknya sulit ditebak lah makanya dari dulu aku tuh takut banget sama orang yang terlalu baik aku tuh gak mau gitu suatu saat jadi akunya tuh kayak merasa bersalah gitu tanpa sadar aku jangan-jangan iya aku yang salah ya jangan-jangan memang aku yang salah ngomong terus aku saring lagi salah ngomongnya dimana ya bener itu tuh nyebelin banget sumpah sampailah saatnya aku pulang liburan nih teman-teman sengaja aku ambil video ya karena gak lama lagi aku akan pindah dari sini ya pemandangan ini tidak akan aku saksikan lagi aku akan kerja di daerah yang berbeda nah pemandangan seperti ini ini tuh ada restoran tua ya dan pengunjungnya tuh rela antri berjam-jam karena tempatnya tuh kecil mereka tuh harus antri yang di dalam tuh selesai makan baru bisa mereka tuh masuk gitu ya dan salutnya orang Hongkong itu hanya untuk makan aja loh mereka tuh mau ngantri berjam-jam gitu ya katanya si chefnya tuh udah legendaris gitu jadi chefnya tuh udah tua gitu chef yang jaman dulu gitu jadi orang sini tuh kalau masakan tuh memang hambar tawar gitu ya cuman naruh garamnya tuh pas gitu gak kebanyakan gak terlalu sedikit pokoknya naruh bumbu-bumbu kecap asin saus tiramnya tuh pas gitu jadi sampai mereka tuh rela ngantri berjam-jam aku tuh salut banget ngeliat orang Hongkong demi makan aja ya mau ngantri sampai berjam-jam padahal restoran lain tuh banyak gitu nah ini aku udah mau masuk ya teman-teman ke rumah majikan oke lah videonya aku cukupkan sampai disini dulu ya terima kasih buat yang selalu menyimak sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye bye-bye